Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 maka aliran itu kita pakai mata kita berpindahkan jadi silakan beri aplausi selamat menikmati di mengintip mata di praktikumnya menalap sebenarnya di 7 ayat semalam tidak selesai saya sengaja masukkan di pembicaraan ke-2 biar video 3 full sampai 5 malam sebenarnya juga mengintip ayat semesta menalap dengan mengintip berbeda ayat semesta dikantingkan dengan ayat semalam menalap itu berarti dari bahagiannya matur sehingga ketika kita misalnya grup WA yang sedang berdiskusi kita tidak ikuti grup tapi hanya berkomentar gimak gimak itu kan gimak itu kan mereka limati samimah mendengar maka kita bisa mendengar kalau ada tulisan WA itu grup WA yang tidak benar mestinya jangan gimak tapi nalap jadi kalau kita sedang ikut diskusi tapi tidak bisa ikut ini belum kenal itu aja tapi kalau lihat diskusinya kan bukan mendengar diskusinya kemarin kalau diskusi sudah ngobrol gitu bahkan saya kelimak gitu aja kelimak tuh semua yang dengar tapi kalau melihat misalnya mulai hari ini jadi itu salah satu tujuan dan manfaat semimak hari ini adalah tapi sekarang bukan berarti mengintir kalau mengintir ini barang sahabatnya tidak ada ini kalimatnya antar wahudah intik itu keleparan gawas sisara kita mau enak itu orang di gurur ya kalau dibahas dengan gini apa di gini tentunya ya baik jadi ilmu ayat langit itu dulu itu ya sudah seiring dengan lahirnya manusia di muka bumi itu berarti ada ilmu tentang mayat langit hanya kemudian bagiannya itu terletak kemudian ilmu itu dipakai untuk peramal kemudian setelah itu ilmu datang dan kemudian dipoles dengan Al-Quran sehingga bisa berdapat untuk dalam itu langkah terolah ada apa namanya itu larangan kita belajar ilmu nujung sehingga matung ilmu ketang nujung ilmu nujung gitu kan seperti sirik bidranya takat ini astronomi agrologi agrologi itu seolah-olah tidak ilmiah tapi agronominya ilmiah tapi memang apa biologi ilmiah kok tidak ada biologi begitu sekali bedanya sekilas jadi ayat langit itu di dalam islam di dalam Al-Quran cukup satu kata tadi yang semetris falak falak itu biasanya ada bifalatin falak itu tidak bumi bisa terjadi tinggi lupa bifalatin lah itu poin yang terakhir ini bagaimana yang hari ini akan kita sambut sekarang proses matahari dan bulan itu sekarang sedang ber make up ya semoga nanti diiring dan itu sudah pas dan terima begitu nanti jam setengah bulan malam butangnya itu sudah sah kita koglu yang lain-lain ini efek saja termasuk hadis kalau beri pas walaupun tidak disuruh ini hadis terkira hadis pun mungkin perlu dibuat itu apa namanya awal awal habis habis karena yang diucapkan Allah ini perlu penguasaan interpretasi dan analisa yang tinggi setelah habis kalau kita yang sudah pernah bulan terbatas ada orang dalam pidato atau teramah yang membaca ayat dan membaca hajit kita sudah merasa berhati bahwa itu ayat 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 itu pulit kemudian ada suruh ada istiwa ada bunuh artisnya luar biasa kenapa kita dilarang sholat oleh Rasulullah saat matahari itu tebit saat matahari itu istiwa saat matahari itu buruk titik sama disitu padahal hadisnya tidak titik koma apa koma itu dibelakangnya adalah alasan kenapa matahari terbit kenapa kenapa saat istiwa dilarang kenapa saat buruk dilarang alasannya itu yang luar biasa saat terbit terbenam sama itu alasannya seolah-olah sentan itu sedang berada di buatan matahari terbit seolah ada tanduk sentan kalau itu perlu di riset apa di masjid hadis hadis soh tapi foto-foto di internet yang dibuatkan saya suaranya matahari itu berkira wajib datang apinya itu ya beda karena itu foto video pun kalau kita menurut di dunia lain beda beda maksud saya ketika kita melihat langsung dan kalau takdir kan saya pernah melihat langsung dengan jelas yang dimiliki langsung sebelum filternya itu sepat menalui keusahaan pecul-pecul itu bergerak yang luar biasa saat istiwa kenapa saat istiwa Rasulullah karena kita shorat putus dari antarun Rasulullah yang ingin beserta pada saat itu neraka sejati dinyalami matahari yang sedang istiwa di atas ini sebetul-sebetul kok ngaru apakah itu sebenarnya atau hanya semasa 22 kalau itu sebenarnya berarti besok setelah kiamat kafir dan naik rumahnya di sini kemudian kemudian ada keblah juga banyak ilmu maka hari bisa dipakai bulan bisa dipakai bintang bisa dipakai kemudian terakhir gerhana sholatnya itu karena beritanya kalau ada gerhana sedatnya hanya kita berkabir kita sholat dan kita berdekat hanya kita enggak kita berkabir sederhana sholat kalau dia tidak melihat gerhana kemudian dia selam ada asolonya itu non buat tak begitu ya jadi dua sulat itu saya kata palak ya 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 sih kemudian juga rempah kata 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 saya sudah muka beberapa lagi belum menemukan keseimbangan 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 itu midan dan midan terlepas salah satunya di dalam surat al-Rahman dan itulah yang bersama al-Rahman siapa al-Rahman kita masih tahu dia adalah Allah membuat tempat ini persoalannya ketika kemudian Allah mengatakan Al-Quran kita harus mulai berpikir oh berarti Al-Quran itu ya itu setelah itu hal terpisah berarti kita ada apa dengan kita kita akan diadari apa dengan apa bayan apa bayan apakah yang membantu Pak Lurah suka mencuri bayan bayan itu satu matahari dan bulan kemudian kemudian yang kedua bayan adalah bintang dan pohon kemudian akhir langit itu diantar Allah bagikan dan itulah hakikat ke 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 doa yang matahari sebelahnya situ kemudian ada bulan bumi keneng Allah menyebut ayat itu matahari berkali-kali bahkan nama surat dijadikan alat sumpah bulan surat nama surat dijadikan alat sumpah bintang juga nama surat dijadikan alat sumpah terakhir langit nah alat ngintir ternyata kamera itulah yang bisa dipakai itu saya yakin yang akhirnya habis semuanya punya gajak gajak jadi itu pasti ada kameranya kalau berikan jadi ada kamera itu berarti produksi tahun dar tampaknya waki-waki dan kamera itu berangkat dari penemuan Syekh Al-Muhammad al-Hassad bila al-Haytham Ibnu al-Haytham bayangkan ternyata seluruh objek yang kita lihat itu berbalik tapi kita kan gak mungin sekarang itu menjadi kamera menjadi proyektor Menjadi kamera syuting dan sebagainya Kibat dari iset manusia yang terus dikembang Nah alatnya bisa dipakai Alat-alatnya teori dulit Ini saya sebut yang kita punya ya Yang ada di offset Yang belum pernah melihat teori dulit Silahkan nanti pas kita makan siap Dan kunjungan ke sana Atau untuk menerima sertifikat atau satu itu Silahkan disentuh berapa-apa teori dulit Karena teori dulit itu dibuat Oleh pabriknya itu tidak ada kaitannya Dengan iblah kerugian tidak ada Tapi urungan Islam itu dipakai untuk Itu pabriknya kalau tahu Itu ayat-ayat lagi Kemudian SKM Terakhir-akhir itu Prof. Terval Sudah punya tubuhnya ya Habis subuh itu kemacul 26 mdm Uuh Petua himpunan Adro inwan Muhammad Terakhir itu tidak ada Sekipun beliau menyadari itu Itu baru di luar tempat ya Bisa bersama dari simpok Belur Tapi kami juga merisik Di juwilik Di salam Di promoh Di sarangan Dan hasilnya Memang kemaskut Hanya memang tidak se-ending Nah bagaimana itu betul ya Kalau kita belum tahu ya Sama mikna Sama yang ada di luar Kementerian antara sehat Menentukan 20-20 Kalau itu berapa hal yang kita dapat Kalau itu berusaha ya Gak berapa laku Satu ya Meski buat saya Terus batu ya S-I-S-I quality meter Kita pun punya Oh bahasa ini Itu salah satu diantara Atau untuk mengintim air air panik Kemudian yang ketiga Air go Nah itu bisa beri Dan murah Serta kita bisa membuat Terang Kemudian Kemudian tes alat optik Kita semua dikarunahi Allah Alat optik yang suatu Luar biasa Tidak ada tandingannya Hari optik di dunia itu gak bisa Kita berada di ruang gelap Begitu katakanlah Begitu masuk ke ruang terang Langsung Ya kan Jadi siaprah makita itu Mungkin langsung debat Kalau kita dimadai gak Yang tepat Silahkan dipersami Silahkan dilihat Itu gambar apa Yang bisa Kasih hadiah Kasih hadiah Kasih hadiah Stiker Siapa yang bisa Itu gambar apa Silahkan Siapa yang bisa melihat itu Berarti mata kita itu Sudah kena Satu orang bisa Sekali sampai Akhir hayat Dia bisa Gak pernah hilang Satu orang melihat Objek itu Yang lain Yang lain Itu pasti A Apa itu ya Jadi Santeriwati MTS Atau Berang saya Adani Terkepat itu Dalam waktu 50 detik Apa yang bisa Ini Satu orang bisa Mampu Bukan Hati-hati Itu Terus Pak Dindingan lihat saya Itu fokusnya ke saya Ke Ustadz Komar Ke Pak Ya Ibu Sepul itu Gak fokus Kabur Kalau Dengan lihat di Ustadz Komar Saya mesti kabur Atau Coba Pandanglah Dua jari Dua tangan Dua tangan Tangannya Di sini Yang kanan Yang kiri juga Di sampingnya Saya dua kanan Itu pasti Sudah jelas Sekarang Yang kanan Dijawakan Yang kiri Tetap Pandanglah yang kiri Yang kiri Pandanglah yang kiri Fokus Kiri pasti kabur Bahkan kita bisa memutus Dari kita Justru Saat kita Sampung Dari Kanan kiri Begini ya Diarahkan ke lampu Tempelkan Lalu Tarik sedikit Tempel lagi Tarik sedikit Itu akan putus Dua tangan Dua tangan Dapat satu Ya Silahkan lihat Kemudian Diarahkan ke lampu Itu jadinya Pas Masuk Bentur Itu orang putus Masa kita tuh Fokusnya Bisa diarah Gambar itu Di situ Tapi fokusnya Berada di belakang Jadi Fokusnya berada di belakang Di luar tembok Itu Bukan di situ Jadi Ternyata belum ada Yang dibayar Yang berarti Tata Saya perbesar Full Saya akan melihat Berapa Jadi Pandanglah Gabar itu Lalu Laburan Di dunia maya itu Pasti juga bisa Bisa download Bahkan sekarang Ada Generatornya Kita bisa menulis Nama kita Lalu kita Panamanya kita buat Bentuk 3G-nya Atau Stereogram-nya Bukan monogram Bukan monogram Tapi stereo Sekarang yang mudah Bilar Itu melepuk Sekarang bilar itu Yang atas Atau yang bawah Yang atas Atau yang bawah Yang atas Atau yang bawah 5 4 3 3 Bawah Kebanyakan Menjawab Bawah Banyak Yang betul Kenapa Lebih fokus Gambarnya Nah yang bawah Itu apa Planet Venus Jadi yang bawah Ini planet Venus Planet Venus Yang kita akan Dua titik Sejatinya Harekatnya Sampai Yang kita tidak pernah Blan Venus itu Purnama Maksimal itu Menjelang Kuartaran Paro Karena Venus itu Terlalu kelihatan Kalau pagi ditibur Kalau madenya Di mana Kalau pagi ditibur Matahari di mana Bawahnya Sehingga Yang kita lihat Venus itu Tidak mungkin Separuh Dan matahari Ketika matahari Hasilnya adalah Bukok besar Ya gini sejumat Baik Nah betapa sulitnya Orang kita menonton Ayat Langit yang kecil Nah itu Diberiksin Akhirnya bisa Terlalu yang kita berakhir Masya Allah Buat jelas Ini objeknya Hanya dipotret Setiap Dua Menit Sampai terkenang Ini adalah Jalun Pohon Pisang Kenapa yang suka pisang Itu bukti bahwa Dipotor di bumi Ada warna pisang Terakhir Sampai Sampai Karena nanti Banyak tanya Kalau Saya buka pertanyaannya Ke beliau semua saja Yang bisa Membayangkan ini Bukan Tata Jadi Ini garis putih Putih Semuanya sepakat Melengkung Titiknya disitu Tapi Garis putih ini Bukan dibuat Manual Menggunakan pensil Atau menggunakan apa Atau langut yang digerakkan Tapi itu adalah Ayat langit Yang Allah Diktakan Dan Bergerak Dengan dirinya Karena memotretnya Di bumi Ini ada lagi Ini pohon Ini Pohonnya Pohon Pohon kecil Ini bukti bahwa Motretnya di bumi Lalu ini Gunung Semeru Yang Ada artinya Semeru ya Apa Sintoro Bukan 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 apa itu Bukan apa ini Diberonong Seperti Bukan api Yang keluargan api Itu Sering piknik Jadi Ini dimotret Kurang lebih 3 jam Di Kintek Kurang lebih 3 jam Nanti saya praktekkan Saya buat Seolah-olah Saya ada Kekal Kekalokasi itu Sambil nanti Dengan Praktek Pedihnya Gitu ya Bukan Terus Kemudian Sosial Kondrat Lalu kita Olah Gantilah Jadi yang bergarif-garif itu Itu Sinar Bintang Jadi ini adalah Bia Sinar Bintang Bintang yang bersinar Terus Bintang yang bersinar Saking Bukti bahwa Bintang itu Melihat Beberapa itu Bukan bisa Ini Leput-bun Itu Galaksi Ada juga Yang Apa namanya Itu Naik gula Berarti Mereka itu Buntang air Nonstop Dapat bisa Berbutuh Gari Bumi Kita Berbukar Ke arah Bumi Itulah Ayat Langit Kita pakai Bermohon Maaf Lihat Di makalah Bagian akhir Itu Pakar Air Langit Ad Kementer 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 Nah Saya Tak Perasa Keluarkan Itu Masuk Kementer Pertama Bukakan Coba Mas Pertama Jadi Ini Brim Karena barangnya Ada Tripodnya Ada Yang sekarang Sekarang Paket Jadi Barangnya Ini Yang Merah Itu Nyalanya Di Bagian Yang Nyalah Merah Di Bagian Nanti 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 Nyalain Lalu Lensanya Ini Ya Keluar Masuk Ke Folder Start Eh Jangan Sebelahnya Foto 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 Nah Boleh Selvi Selvi Itu Masih Ada Dua Perjaga Saat Itu Sekarang Sudah Nika Semuanya Yang Nika Terakhiran Keluar Masuk Foto Yang Sesempol Saya Saya Nyang Ini Beliau Beliau Jadi Ada Ustaz Yunus Ada Ustaz Habib Ada Ustaz Ahmad Dapak Ahyari Dan Dapak Dijilat Nah Dia Naik Cik Kesana Menikmati Ayat Ayat Hanya Beliau Menikmati Ayat Lagi Yang Di Bumi Karena Kesanannya Mungkin Hanya Paki Siap Apis Kalau Tepat Sampai Di Jumlah Jumlah Satu Dua Tiga Empat Jadi Seperti Satu Malam Lebih Empat Menit Keluar Masuk Borden Yes Pring Nah Bisa Dilihat Disini Kocok Ini Jumlahnya Berapa 265 Foto Baya Tuan Moto Satu Foto 30 Detik Jengahnya 10 Detik Berarti Satu Foto Itu Butuh Waktu 40 Detik Dikatikan 260 Coba Klik Klik Selah Satu Foto Itu Salah Foto Ini Ada LMC Lat Madelani Cloud Cloud Jadi Setelah Ada Awan Madelan Kenapa Besar Lat Karena Lebih Bisa Dari Ketik Aman Awan Itu Ya Kumpulan Apa Namanya Dari 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 Nah Kemudian Keluar Dalankan Folder Spar Climber Nah Itu Aplikasinya Dari Itu Free Bahkan Sekarang Di Android Ada Android Itu Sudah Ada Ya Dalankan Semoga Computernya Tidak Erot Open File 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 Foldernya Jumlahnya 265 Tadi Open File Foldernya Dimana Klik Satu Ctrl A Lalu Buka Sama Open Sudah Nah Sekarang Pilih Itu Membuat Spar Bintang Trail Accord Ya Langsung Di Poki Sini Bawahnya Berjalan Satu Foto Ditambah Foto Kedua Ditambah Foto Ketiga Foto Keempat Foto Kelima Foto Keenam Sampai 256 Foto Semoga Selesai Sebelum Ini Masih Mending Karena Pemudian Yang saya Ramit-Ramit Yang saya Upload Ke Blog Ketik Youtube Ekspedisi H1 Bromo Itu 500 Yang Perif Foto Ya Sudah Nampak Kan Lihat Lihat Sudah Nampak Itu Kebanyakan Berapa Foto Bahwa Ternyata Bintang Hakekatnya Dia Bersih Ternyata Bersih Tapi Karena Bumi Kita Berkumpar Jadi Ternyata Bum Bum Ternyata Membentuk Eko Manusia Yang mau Bermalam Manusia Bahkan Bermin Erle Foto Hajud Bih Nah Alam Alam Menambah Menambah Ibadah Hidup Foto Hajud Ya Malah Bahkan Bapu Ati Itu Menolim Berkara Bikir Wemi Tengkang Seng Bikirnya Orang Orang Yang Memahami Al-Quran Dengan Benar Tidak Hanya Di Mesin Atau Di Amar Lalu Keluar Keluar Lah Tata Kelak Sakit Allah Kita Kan Tahu Betapa Kecilnya Kita Pusat Galaksi Jadi Ini Yang Keputian Begini Ini Ekor Galaksi Ekor Galaksi Berarti Yang Dari Dari Is Ini Naik Motor Saya Itu Pada 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 Jepang Saya Pernah Naik Motor Saya Itu Bisa Mengelilingi Bumi Minimal Tiga Kali Dan Saya Menyebukti Speedometernya Begitu Menuju Akal Rp80.000 Saya Putum Sudah Dua Tari 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 Sudah Berganti Speedometernya Setelah Pembalikan Nol Sekarang Sudah Keantasan Tari Tari Berarti Kan Saya Sudah Berlintasi Rp40.000 Itu Lebih Dari Tari Jadi Saya Pernah Kerembumi Tari Saksi Hidup Saksi Matinya Yolah Kain Sudah Ternyata Kita Semua Ya Tapi Jadikan Tari 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 Ini Semoga Tari Tari Selesai Nah Sampai Nanti Selesai Akan Nampaklah Dia Tari Itu Salah Satu Ayat 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 Yang Bisa Kita Abadikan Sehingga Bisa Kita Share Kepada Siap Apun Tari Tari Artinya Bukan Tari Bukan Sekarang Bisa Dengan Fajet Kita Ada Aplikasi Mungkin Tidak Semua HP Kalau Mi Xiaomi Xiaomi Seri 4 5 Sudah Bisa Loh Expose Kasih Report Terus Dan Langan Selatan Pot Dim Aplikasi Tandel Gini Masih Sendiri Bencilan Itu Semua sumber kita pada pagi sampai siang hari ini ternyata memang sama-sama punya karakter ya. Yang baru saja tentang benda-benda langit juga mungkin kita dapat kajian-kajian itu. Udah kita masuk dalam komunitas yang memang membahas hal-hal seperti itu. Dan subhanallah pada kesempatan pagi hari ini sampai menjelang siang ini, kita bersama dua orang yang sangat karakteristik dalam hal penyampaian dan kebuatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!